Hai halo assalamualaikum kali ini aku mau bikin tumis labu siam dan daun melinjo ya teman-teman ini bumbunya simpel tapi rasanya enak simak terus videonya disini aku sudah siapkan bahan-bahannya ini adalah busiam daun melinjo ini udah aku cuci lalu untuk bumbunya ada bawang putih bawang merah cabai rawit dan ada juga garam penyedap dan gula pertama aku mau kupas labu siamnya tapi sebelum dikupas aku mau buang getahnya dulu ya teman-teman caranya seperti ini belah dulu jadi dua labu siamnya ya teman-teman lalu digosokkan dengan cara memutar seperti ini ya teman-teman nah ini udah mulai muncul getahnya berbentuk busa seperti ini ya teman-teman lanjut aku mau bersihkan getahnya dulu lalu bagian dalamnya akan aku keluarkan seperti ini ya teman-teman baru setelah itu aku kupas selamat menikmati selamat menikmati untuk yang satunya lagi prosesnya sama seperti tadi ya teman-teman buang getahnya dulu baru dikupas selamat menikmati nah ini udah selesai lanjut aku mau iris-iris tipis ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman selamat menikmati 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 lanjut disini aku mau potong-potong daun melinjonya potong yang kecil-kecil aja ya teman-teman nah ini udah selesai aku pindahkan ke wadah juga lanjut aku mau iris-iris bumbunya ya teman-teman yaitu ada bawang putih bawang merah dan cabai rawit pertama iris dulu bawang putihnya bawang merahnya juga diiris tipis ya teman-teman musik selamat menikmati untuk cabai rawitnya aku potong serong seperti ini musik selamat menikmati nah ini udah selesai lanjut aku mau panaskan minyak selamat menikmati setelah minyak panas masukkan bawang merah dan bawang putihnya tumis-tumis sampai bawahnya harum ya teman-teman musik kalau udah harum dan layu masukkan cabai rawitnya kita tumis-tumis lagi setelah semuanya layu masukkan labu siamnya yang sudah dicuci ya teman-teman aduk-aduk sampai tercampur dengan bumbunya 자 semuanya lalu aku tutup dan diamkan beberapa menit ini aku buka tutupnya setelah didiamkan beberapa menit ya teman-teman lanjut masukkan air secukupnya aja masukkan juga garam penyedap dan gula aduk-aduk supaya tercampur rata ya teman-teman selamat menikmati terakhir ini aku masukkan daun melinjok aduk-aduk tumis sebentar aja ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah matang semua tinggal disajikan tumis labu siam dan daun melinjok ini enak banget ya teman-teman bumbunya pas pedesnya juga dapat ya teman-teman selamat mencoba aduk-aduk aduk-aduk selamat menikmati